Ya, hewan kelinci identik sebagai binatang peliharaan karena lucu dan mengemaskan, namun bagaimana rasanya jika binatang pemakan wortel itu dijadikan menu kuliner. Ya, di Lembang, Bandung Barat ada menu sate kelinci yang dijual seorang ibu muda. Anda penasaran? Berikut liputannya. Inilah salah satu kedai di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang menjual sate kelinci. Rasanya yang burih serta kaya akan manfaat bagi kesehatan membuat sate daging dari hewan pemakan wortel ini pun banyak dicari pembeli. Untuk menghindangkan satu porsi sate daging kelinci, terlebih dulu daging setelah matang kemudian diberi bumbu kacang atau marangi. Untuk menambah kenikmatan daging kelinci yang mirip daging ayam, bisa dipadukan dengan nasi ataupun lontong dan siap untuk disantap. Meski di tengah pandemi COVID-19, ibu muda berumur 30 tahun ini pun tetap berjualan secara makan di tempat dengan protokol kesehatan maupun secara daring. Di sini bumbunya lebih enak, lebih murah, beda sama tempat-tempat yang lain. Sihatnya salah satunya buat jantung, buat kesehatan, buat bekas operasi cepat sembuh, buat pertemuan anak tiga bagus. Selain kenyang, daging kelinci dipercaya dapat mengobati penyakit asma, baik untuk jantung dan memperbaiki metabolisme tubuh. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Anius melaporkan. Terima kasih telah menonton!